Intro Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan diabetes dokter? Kalau berdasarkan sejarah dari diabetes itu Diabetes artinya diabetes mellitus Dua kata ya Yang pertama diabetes artinya mengalir Memancur dari bahasa Junani kuno Karena mereka yang menemukan istilah ini Sebelum Masehi kemarin Kemudian mellitus itu dicetuskan oleh orang Romawi Oleh tabib-tabib mereka di era sebelum Masehi Yang artinya manis Kenapa dibilangnya manis? Mereka cicipi, tabib itu mencicipi para penderita diabetes Mereka bilang manis Nah orang Junani bilang mancur Kenapa? Si pasien sering buang air kecil Buang air kecil Mancur terus katanya Nah di jaman sekarang Diabetes mellitus itu artinya Suatu keadaan dimana kadar gula darah seseorang Itu di atas nilai normal Nah jadi kalau nilai normalnya Misalnya sehabis makan 2 jam Itu 120 sampai 140 Nanti setelah 2 jam berikutnya Dia akan normal kembali 120 lagi gitu Nah ini tidak diabetes mellitus yang ini Tetap di atas 120 atau 140 Terus menerus begitu Dia makan di atas 200 Kita lihat sebut dengan diabetes mellitus Oke jadi kadar gula yang naik Begitu ya dok ya Dengan mungkin rangenya di atas 140 Begitu dok ya Di atas 140 lebih gitu ya 140 lebih Terima kasih